Selamat pagi, siang, sore, dan malam Teman-teman, bertemu lagi di pertemuan atau di perkuliahan kreatif thinking Kali ini kita sudah memasuki episode ketiga Atau pertemuan ketiga yang akan membahas terkait dengan Topik karakteristik individu berpikir kreatif Sejak awal, di pertemuan awal Teman-teman sudah berusaha saja untuk memahami Langdasan berpikir mengapa kita mempelajari kreatif thinking Kemudian, mengapa berpikir kreatif itu penting dalam kehidupan sehari-hari Tidak hanya untuk keperluan akademis, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari Baik sebagai profesional, sebagai bagian dari keluarga di rumah Dan juga sebagai mahasiswa Di pertemuan berikutnya juga, teman-teman, saya lebih mendalam lagi Lebih mendalam lagi, mengapa dan Lebih tepat ya, faktor-faktor Faktor-faktor yang mendukung dan juga mengambat kreatifitas Nah, kali ini kita akan melanjutkan level kita dalam memahami atau mempelajari kreatif thinking Yaitu dengan mengenali karakteristik seseorang atau manusia, individu berpikir kreatif Nah, apa saja yang disebut dengan karakteristik individu berpikir kreatif Saya mulai pemahaman kali ini dengan menampilkan sebuah quotes dari Albert Einstein Menyebutkan bahwa rahasia dari kreatifitas adalah mengetahui bagaimana Mungkin memiliki trik ya, untuk menyembunyikan sumber-sumber Anda Anda mengetahui semuanya gitu ya Tapi, dianggap kreatif ketika Anda juga punya strategi Untuk memendam, untuk menyembunyikan sumber-sumber yang mungkin Itu menjadi ciri khas atau identitas dari teman-teman Oke, kita mulai dari bagaimana berpikir kreatif itu bekerja Di dalam pola berpikir kita Tahapannya ada beberapa hal Yang pertama adalah tahapan menganalisis Dalam otak kita, dalam cara kita berpikir Menganalisis adalah bagian yang menjadi proses untuk berpikir kreatif Di dalamnya ada bagian proses yang disebut dengan menguraikan ke dalam bagian-bagian Kemudian membagi ke dalam elemen-lemen pembentuknya Maksud dari tahapan menganalisis ini adalah Bagaimana teman-teman bisa membelah Melihat bahwa beberapa objek-objek dari teman-teman yang Anda lihat Dari teman-teman yang amati begitu ya Itu sebenarnya bisa kita analisis menjadi beberapa bagian, elemen-elemen Makanya kan kadang-kadang kita juga suatu saat teman-teman akan belajar mengenai metodologi riset Metodologi penelitian Metodologi penelitian adalah sebuah tata cara, urutan Teman-teman untuk meneliti Setelah memahami urutan atau sistem, bahkan teknik meneliti Teman-teman akan diminta untuk menganalisis Menganalisis pun itu juga punya trik sendiri Nah, analisis ini adalah menguraikan Analisis ini adalah menguraikan Tekniknya sudah ada nih, metodologinya sudah ada Merisatnya sudah ada Nah, data-data yang sudah dimiliki gitu ya Itu dipecah kepada beberapa bagian, kemudian dianalisis Jika kita terjemahkan dalam berpikir kreatif adalah Bagaimana teman-teman ketika dihadapkan sebuah gagasan gitu ya Mencari proses ide baru Mencari inovasi Paling tidak ada proses menganalisisnya Oh, saya akan membuat inovasi ini Berdasarkan ide-ide yang lama, saya akan pecah Saya akan belah-belah, kemudian saya analisis Nah, itu adalah bagian proses dari berpikir kreatif Setelah menganalisis, kemudian mensintesis Dalam proses sintesa ini Teman-teman diminta untuk membebaskan Melonggarkan Dari ide-ide lama yang sifatnya mungkin kompleks gitu ya Itu dibebaskan Disintesis Hal ini nantinya akan teman-teman benar-benar pelajari Ketika masuk ke dalam mata kuliah metode penelitian Entah itu kuantitatif atau kualitatif Saya sebagai seorang peneliti kualitatif Tidak asing untuk melihat ini gitu Jadi ada tahapan metodologi memahami tekniknya Kemudian menganalisis, kemudian mensintesis Disebut mensintesis adalah Tadi teman-teman sudah punya ide-ide lama Punya gagasan-gagasan Kemudian juga punya konsep Nah, ini baru disintesiskan Yang tadi terbelah-belah Ini coba untuk disatukan Dikombinasikan Untuk apa? Untuk dinilai Nah, ini tahapan berikutnya Teman-teman akan diminta untuk menilai Menilai dari apa tadi yang sudah dipecah-pecah Yang sudah di belah-belah gitu ya Kemudian digabungkan Tapi dengan syarat Untuk proses penggabungan ini Dengan syarat Teman-teman harus membebaskan diri Melonggarkan dari bebas Nilai-nilai yang menyatu Di dalam pemikiran teman-teman Untuk tujuannya apa? Tadi digabungkan dengan unsur-unsur yang lain Dengan konsep Dengan teori bisa jadi gitu ya Untuk melahirkan sebuah inovasi Untuk dinilai Apakah layak atau tidak Nah, mungkin tadi adalah bagian yang mungkin cepat Mengusingkan teman-teman Tapi paling tidak ini Sebagai ide sari-nya Bahwa menganalisis adalah memisahkan suatu keutuhan Kedalam bagian-bagian komponennya Prosesnya adalah sintesis berikutnya Itu proses kebalikan dari pembelahan tadi Ini penyatuan unsur Yang komplek-komplek Yang sudah dipisah-pisahkan oleh teman-teman Untuk dijadikan satu-satu dielaborasi Kemudian melahirkan sebuah inovasi baru Nah, inilah yang disebut dengan proses berpikir kreatif Proses menilai inilah Yang nantinya teman-teman akhirnya memunculkan bahwa Oh, inovasinya ini Bisa karena biasa Jangan rumitkan proses tiga tahapan ini Analisis, sintesis, dan nilai Ini pun juga tidak menjadi pengambat saya Untuk mencari gagasan baru atau perinnovasi Karena secara tidak langsung Seperti layaknya teman-teman juga mungkin Bisa mengendali kendaraan roda dua Roda empat gitu ya Misalnya tir Secara tidak langsung teman-teman sudah punya insting Melihat spion gitu ya Melihat kaca belakang gitu ya Cermin ke belakang Bagaimana kita juga bisa memindahkan gigi Bagaimana kita mau ngeren, mau ngegas, segala macam Itu kan pakai insting Nah, tahapan berpikir kreatif yang terbagi ke dalam tiga bagian tadi Menganalisis, sintesis gitu ya Kemudian memberikan nilai Akhirnya lahirkan sebuah inovasi itu bisa kena biasa Berikutnya adalah Pemahaman proses berpikir kreatif Terkait dengan lahirnya kreatifitas Di pertemuan sebelumnya Saya sempat mention ini Bahwa ada dua bagian otak di dalam manusia itu Otak kanan dan otak kiri Nah, ada sebuah referensi dari Korg tahun 83 Yang menyebutkan bahwa Konsep otak itu mengenalkan perbedaan fungsi otak berdasarkan belahannya Jadi otak kanan dan otak kiri Otak kiri biasanya terkait dengan kemampuan berpikir ilmiah Kritis, logis Nah disinilah Kemampuan menganalisis kan gitu Kemampuan bahasa, matematik kan gitu Menulis Ini lahirnya di belahan otak kiri Sementara otak kanan tinggalkan bersentuhan dan imajinasi Otak kanan bersentuhan dan imajinasi Disini disebutkan warna, ritme, musik, intuisi dan kreatif Kalau ingat teman-teman bahwa tugas yang pertama adalah menulis Ini sebenarnya adalah bagaimana teman-teman bisa mengelaborasikan Membuat dua belah otak ini bekerja sama Diminta untuk membuat tulisan Dengan tema besar adalah potensi kreatif gitu ya Di dalam diri Nah, otak kirinya dipakai untuk kemampuan menulis Kemampuan menang analisis Kemampuan dalam mengatur bahasa yang akan disampaikan, dipaparkan dalam sebuah tulisan Ketika mengetik gitu ya Nah, sementara otak kanan bekerja Oh, saya akan menulis tentang apa Saya akan membebaskan diri Akan menulis apa gitu Inovasi apa yang akan Anda tulis Nah, informasi dan data itu diterima dari lingkungan Dari lingkungan oleh balahan otak kiri Jadi informasi yang kita terima Itu bisa dari otak kiri Kemudian diteruskan oleh otak kanan untuk dianalisis Nah, disinilah lahirnya Lahirlah produk kreatifitas yang tadi Kalau kita flashback, tahapannya tadi Analisis, kemudian Men-sintesis Dan pada akhirnya adalah memberikan value Atau menciptakan nilai Ya Baik, di pertemuan sebelumnya Saya juga menyampaikan sebuah pemaparan terkait dengan Pentingnya kita untuk selalu bertanya Tidak berhenti untuk bertanya Kenapa? Karena itu adalah ciri khas dari orang-orang yang berpikir kreatif Selalu penasaran Anda ingin selalu mempertanyakan Tentang hal-hal yang ada di sekitar kita Karena itu juga ketika Anda Misalnya merasa hal yang ini aneh Ini unik kan gitu Dan perlu dipertanyakan Silahkan dipertanyakan gitu ya Ini pun juga diperkuat oleh quotes-nya Albert Einstein Yang bisa teman-teman baca sendiri di slide ini Oke, berikut ini adalah karakteristik orang berpikir kreatif Nah, pemikir kreatif itu cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar Nah, kebiasaan ingin tahu ini Alias Gepo ini mendorong mereka untuk memberikan perhatian sambil Investigasi sepertinya gitu ya Terhadap apa yang menarik untuk mereka The first Kemudian the different Itu adalah hal yang paling tidak menjadi landasan Mengapa teman-teman berpikir kreatif ini Memiliki kecenderungan ingin tahu Karena selalu ingin berpikir bahwa Saya ingin beda gitu ya Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa terbiasa Untuk mengembangkan rasa ingin tahu Bahwa Ya, banyak bertanya gitu ya Banyak bertanya Mungkin bukan berarti di dalam perkulian Terus menanya Terus gitu enggak Tapi Lebih ke keseharian teman-teman gitu ya Mempertanyakan kepada diri sendiri Ketika melihat di jalan Kenapa sih teman-teman Orang-orang ini gak pakai masker gitu ya Padahal sudah tahu ini adalah Masa pandemi gitu ya Sudah tahu ini adalah masa PSBB Yang berlaku di kota kita gitu Nah, tapi mengapa tidak pakai masker Terus dipertanyakan Sampai nantinya teman-teman mencari kebenaran sendiri Nah Ini adalah quote yang juga menarik Dari Albert Einstein Bahwa Imajinasi ini sangat penting Bahkan dianggap oleh beliau ini adalah Lebih penting daripada pengetahuan itu sendiri Menarik bahwa Karena ini disampaikan oleh seorang ilmuwan Seorang saintis sekelas Albert Einstein gitu ya Bahwa dia selalu Beliau selalu melihat bahwa Imajinasi itu lebih penting Dibandingkan pengetahuan Karena Dia lahirkan pengetahuan itu kan Karena keinginan tahuan Nah bagaimana muncul keinginan tahuan? Ya tadi kan bertanya Dan bertanya bagaimana? Kembali lagi ya Imajinasi Sehingga pemikir kreatif itu adalah Sebuah upaya Seorang pemikir kreatif Untuk mengeksplorasi berbagai pilihan Mencari berbagai kemungkinan Untuk merangsang imajinasi Karena bagaimana pun juga Imajinasi itu Bagian atau syarat penting Untuk berkreatifitas Berfikir juga tidak asal berfikir Berfikir juga menggunakan analogi Paling tidak Analogi ini memainkan peranan penting Dalam berfikir imajinatif Terutama untuk memikir kreatif Analogi-analogi ya itu ya Kayak membayangkan gitu Saya menganalogikan misalnya Menganalogikan ketika saya memberikan Sharing knowledge Kepada teman-teman seperti ini Analogi saya seperti apa? Saya seperti membagi kue Yang telah saya makan gitu ya Saya potong kecil-kecil Saya bagi kepada teman-teman Dengan harapan apa? Kue yang saya makan yang enak ini Kue ini juga teman-teman Rasakan enak juga dengan teman-teman Berbagi Analoginya seperti itu Sehingga bagaimana saya mempelajari Berkreatif Itu sama paling tidak Dengan teman-teman Rasakan gitu Sama-sama enaknya Nah berikutnya adalah Menurut Goldman Bahwa Orang-orang yang sangat kreatif Itu berdedikasi pada ide-ide Yang tidak mengandalkan talenta Tapi disiplin Disiplin untuk mengelola gagasan Disiplin untuk mengelola Sebuah konsep Untuk dikembangkan menjadi Sebuah inovasi Karena bagaimanapun juga Kreatifitas itu adalah Soal bagaimana teman-teman Memiliki banyak ide Nah ketika sudah memiliki banyak ide Nah teman-teman Juga perlu menghargai ide Orang yang punya ide Ditulis disini ya Orang yang mempunyai ide Hanya apabila orang itu menghargai ide Memang di bagian depan tadi Teman-teman juga sudah melihat Quotesnya si Einstein Bagaimana kita bisa menyimpan Ya semacam rahasia gitu Sumber rahasianya Tapi ini juga dikuatkan Dari pernyataan Goldman ini Bagaimana kita sangat perlu Untuk menghargai ide orang Ya Mungkin ini konsep berpikirnya Seperti orang berpikir baik Atau berlaku baik Berbuat baik terhadap orang Semakin banyak kita berbuat baik Terhadap orang Paling tidak itu juga menjadi Salah satu Poin plus Ketika kita juga lebih mudah Untuk memiliki ide Pemikir kreatif itu juga Mengesplorasi perbedaan Ini sudah sering saya sampaikan Dari dua pertemuan Plus pertemuan ketiga ini Saya selalu mengingatkan bahwa Teman-teman pemikir kreatif itu Idetik dengan The difference The difference Di mana teman-teman Orang berpikir kreatif itu Berusaha untuk Memiliki konsep bahwa Ketika orang menjalani kehidupan Sudah secara konvensional Menjalankan kehidupan Meyakini kehidupan Oke Saya juga selalu meyakini kehidupan Tapi saya ingin tambahkan nih Plusnya apa Value-nya apa Biar A saya itu berbeda Dengan teman-teman Bisa jadi orang-orang Yang sudah menggunakan Jalan keyakinan A tadi itu Akan lebih matang dengan Value saya Begitu Nah Itulah yang disebut dengan Pengikir kreatif itu Mengeksplorasi Perbedaan Dibaca di saat itu juga bisa Bertambah Awasan teman-teman Misalnya Kreatif tidak perlu menghapus Ketidakpastian Justru kreatifitas itu Timbul dari segala macam Ketidak konsistenan Dan jurang-jurang perbedaan Dalam kehidupan Dengan cara Mengesplorasi Perbedaan itu Atau menggunakan Imajinasi mereka Untuk menutupinya Jadi Inilah yang menjadi Bagian yang Mungkin teman-teman bisa Pahami ya Bahwa perbedaan itu Indah gitu ya Bahwa Beda itu memang Menjadi ciri khas Di orang-orang Bikir kreatif Bikir kreatif itu Menyenangkan lain Daripada yang lain Saya gak mau beda deh Dengan teman-teman orang lain Saya kalau bisa melawan Harus Meskipun tujuannya sama Gitu ya Ya mereka mungkin Harus puter balik dulu Saya gak Saya lulus terus Lulus terus Baru-baru Dan saya puter balik Yang nanti tujuannya sama Tapi saya penyakit lebih lebih Nah Pemikir kreatif untuk Puan berikutnya Dalam mengubungkan Yang tidak berhubungan Connecting the dots Gitu ya Bahwa Orang-orang kreatif Atau teman-teman kreatif Teman-teman berpikir kreatif Itu memang Bisa jadi Berpikir menentukan Sebuah inovasi Berdasarkan Hasil proses Analisis Proses membelah-melah Beberapa gasan Ide-ide lama Untuk disintesiskan Nah disitulah Connecting the dots Mungkin gambarannya Atau contohnya adalah Bagaimana seorang Steve Jobs Melainkan iPhone Mungkin bukan Ide yang baru Ketika membuat Perangkat telefon Tapi bagaimana Dan bukan Bukan orang pertama Untuk membuat smartphone Tapi Steve Jobs Berhasil Mungkin menjadi orang pertama Membuat smartphone itu Yang benar-benar Full touchscreen Memang ada home button Touchscreen Dengan interface Yang sangat indah Yang terkoneksi Dengan sistem operasi Komputer Mini Dan bisa Mendengarkan musik Bisa bermain game Bisa untuk Dipakai Untuk bekerja Dan juga telepon Itu adalah Connecting the dots Pemikin kreatif Tidak takut gagal Di pertemuan sebelumnya Kita juga mengenal Bahwa syarat Orang bisa mudah Pemikin kreatif Adalah punya mindset Bahwa Tidak takut gagal Sangat menghargai Proses Sangat bersyukur Ketika menerima kegagalan Rasa tangguhnya Ini loh ya Mengatasi kegagalan Dianggap saja Menjadi kuncik susah Dalam kehidupan Ada semacam Quotes Atau mungkin pesan Dari seorang motivator Jones Maxwell Perbedaan antara orang Rata-rata orang Berpestasi adalah Persepsi mereka Tentang kegagalan Serta respon mereka Terhadap kegagalan Gagal itu Begienerik proses Semuanya Orang akan mengalami kegagalan Tidak ada yang Mungkin langsung Bisa jalan Harus Merambat dulu Harus Merangkat dulu Nah ini adalah Satu proses Bagaimana kita Seorang pemilik kreatif Itu bisa Mengalami kegagalan Berikut ini adalah Beberapa contoh Teman-teman Mungkin juga sudah Mempaca slide-nya Di bagian Akhir presentasi ini Saya kaparkan Beberapa tokoh-tokoh Yang saya anggap Mewakili Atau memberikan inspirasi Kepada teman-teman Sosok yang bisa saya anggap Pemikir kreatif Multitalent Generalis Inilah Elon Musk Bisnismen Dia seorang industrialis Saya bisa sebut dia Dengan seorang penemu juga Mobil listrik Mungkin bukan karya pertamanya Tapi bagaimana Dia bisa membuat Inovasi mobil listrik Dalam Tesla-nya Nah inilah Elon Musk Dia adalah CEO Space X Dimana dia berpikiran Gakasan besar Bagaimana bisa Mengirimkan orang Keluar angkasa Steve Jobs Udah sering saya sebut Beberapa contohnya Dia seorang bisnismen Meskipun sudah lama Meninggal Tapi karyanya Masih terus dikenang Apple pun menjadi ikon Kalau Apple Ya Steve Jobs gitu ya Bukunya Geografinya juga terus Menjadi bestseller Karena selalu Orang ingin mengetahui Bagaimana sejarah Steve Jobs Dia seorang industrialis Dia seorang penemu Penemu juga Saya gak bisa jadi penemu Meskipun bukan menemukan Hal yang baru Tapi dia menemukan Sebuah inovasi Founder Apple Next Bill Gates Bisnismen Aktivis Linjuan hidup Jelas semuanya Orang tahu Founder Microsoft Kita mengetik Saya membuat bahan presentasi Juga menjadi Juga menjadi Hasil dari gagasan Bill Gates Bersama timnya Meskipun sekarang juga Dia lebih sibuk Beliau lebih sibuk Untuk Mungkin lebih sibuk Untuk urusin foundationnya Ya 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 Microsoft Iconnya adalah Bill Gates Berikutnya Mark Zuckerberg Bisnismen Masih muda CEO Facebook Founder Facebook Yang sekarang juga membagi Tugasnya bersama timnya Dia juga punya yayasan juga ya Tapi memang kontroversial Kalau teman-teman baca Dari berita-berita sebelumnya Terkait dengan data Data yang dijual Lihat Facebook Itu memang sangat Pro kontra ya Banyak orang yang Mungkin Mempertanyakan Benarkah Facebook Itu menjual data Tapi pada tidak Dalam konteks kali ini Saya sebut Dia adalah seorang Pemikir kreatif Pemikir kreatif muda Berikutnya Jake Dorsey Penemu Twitter Sekarang mungkin Sudah tidak Ngurusi Twitter lagi Dia punya bisnis yang lain Startup yang lain Square Tapi bisnismen ini Membuat orang Rajin menulis Ya Dan meninggalkan blog Untuk Menulis Sekian ratus Karakter Dalam sebuah Twitter Bahkan melalui Twitter pun Twitter menjadi sebuah Pergerakan masyarakat baru Bagaimana orang bisa Mendemonstrasi luar biasa Bukan dengan turun ke jalan Tapi melalui jempol Gara-gara orang ini Sepertinya Berikutnya adalah Foundersnya Google Larry Page dan Jorge Brick Nah orang ini memang Mungkin hanya Larry Page Sekarang yang masih Ngurusin Google Tapi siapa sih Yang tidak kenal Google Kan gitu ya Teman-teman yang sekarang Menggunakan smartphone Android Dia itu adalah Unit bisnisnya dari Google Dan Google Membantu kita Untuk melacak Banyak informasi Orang mengenal Bah Google Ya karena Pemikir kreatif ini Dan menariknya adalah Saya sangat Juga mengagumi Dua orang ini Karena Google Sementara Google ya Merupakan hasil Karya akademik Kedua orang ini Mereka kuliah Mereka kuliah Di program doktoral Dan Google Menjadi salah satu Wahir Karena karya akademik Mereka Baik Berikutnya adalah Kalau tadi sudah Tentang startup teknologi Nah satulah ini ya Ini Mungkin ini hanya sebagai Pemikir kreatif Bahwa Yang lebih sering Menggunakan otak kanan Tapi Karyanya juga selalu Menyiratkan Bagaimana Sebuah film itu Juga Membuat Penontonnya itu Berpikir Mencari referensi Mendalami Dan Setelah tidak langsung Belajar tentang sains Ya Christopher Nolan Setradaran The Dark Knight Trilogy Tapi Nolan juga Cukup banyak Film-film yang dilahirkan Dan Mungkin Teman-teman bisa Nonton Film yang dilahirkan oleh Nolan Selalu Karena Mungkin subjektif ya Buat saya Bagus kan gitu ya Dan Ada sentuhan sainsnya Buat kita berpikir Dan Kadang-kadang Tidak masuk akal gitu ya Twistnya itu keren banget Twistnya keren banget Baik Yang terakhir Saya akan informasikan Kepada teman-teman Bahwa Tugas individu Saya naikkan levelnya ya Dari yang sebelumnya 300 kata 500 kata Saya minta teman-teman Untuk upgrade Menjadi 1000 kata Untuk artikel Potensi kreatif Dalam diri saya Bedanya kali ini Di dalam sistem e-learning Saya akan Berikan contoh artikel Yang telah saya buat Kalau tidak salah Saya sudah menulis Lebih dari 500 kata Mungkin bisa jadi Lebih dari 1000 kata Silahkan untuk membacanya Dan mudah-mudahan Pemaperan pada hari ini Juga bisa memberikan Inspirasi teman-teman Untuk menulis Baik Terima kasih Untuk Kali ini Mohon maaf Lagi-lagi videonya Nampaknya terlalu panjang Membosankan Tapi mudah-mudahan Di video berikutnya Saya bisa lebih memperpendek Durasinya Kenapa Karena dua pertemuan Tiga pertemuan Awalnya Memang Landasan berpikir kreatifnya Memang Mengharuskan Saya harus Mengaparkan Banyak hal Yang sebenarnya Lebih nyaman Ketika disampaikan langsung Tapi karena Kita harus Menyesuaikan diri Beradaptasi Dengan pola Online learning ini Otomatis Saya harus mengaparkan Melalui video Seperti ini Dan jika teman-teman Ada pertanyaan Seperti biasa Jangan Ragu Untuk mengirimkan Pertanyaan Lewat email Terima kasih Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Tetap jaga kesehatan Tetap semangat Salam Siap kreatif Selamat pagi Siang sore Dan malam Selamat pagi